Intro Festival Mahaka merupakan kegiatan yang dinanti-nanti Namun selama 3 tahun COVID-19 melanda tanah air Agenda rutin tahunan ini terpaksa vakum Tahun ini selama sepekan sejak tanggal 1 hingga 6 November Festival ini menghadirkan beragam kegiatan kebudayaan Perlombaan bagi anak-anak muda mahakam dan puluhan stand UMKM Kepala Disporapar Samarinda Muslimin Menuturkan pihaknya telah berupaya menghadirkan yang terbaik Untuk masyarakat Kalimantan Timur Khususnya warga kota tepian Samarinda Muslimin mengapresiasi atas antusias keterlibatan daerah dari luar Kaltim Seperti dari Sulawesi, Jakarta, dan Jawa Barat Serta 6 kabupaten kota di Kaltim lainnya Yakni penajam Pasir Utara, Balikpapan, Bontang, Pasir, Kutai Kartanegara, dan Berau Yang turut memeriahkan dan menampilkan keunikan budaya mereka Kepada para pemenang Perlombaan Festival Mahakam Disporapar Samarinda berkomitmen melakukan pembinaan Guna mendukung kreativitas anak muda Di bidang kesenian dan kebudayaan Selain pentas dan perlombaan Ada pula 35 pelaku UMKM binaan Disporapar Samarinda Yang difasilitasi secara gratis Diharapkan dapat mempromosikan usahanya kepada masyarakat luas Terkait penyelenggaraannya Muslimin mengakui ada sejumlah evaluasi dan catatan terhadap jajarannya Untuk membuat Festival Mahakam tahun depan lebih baik lagi Yang pertama ini kan dari pembinaan generasi muda Apalagi peserta aja mulai tingkat SD, SMP, SMA, bahkan, mahasiswa Ini bagian dari kita dan keluarga pariwisata Untuk melakukan pembinaan terhadap generasi muda Untuk bagaimana dia berkreativitas Menampilkan kemampuan yang mereka miliki Dengan berkreasi di bidang tarian, di bidang musik Yang kita lihat sendiri pada malam hari ini Ada beberapa tarian yang mereka tampilkan Dan mereka bisa menjadi juara Muslimin juga berharap seluruh pihak dapat memaknai Kegiatan Festival Mahakam Sebagai momentum untuk memperkenalkan Icon Samarinda Yakni Sungai Mahakam Dari Samarinda, Hashim Ilyas, AINews, melaporkan Terima kasih